Sudara sedikitnya 5 hektare lahan pertanian padi di Temon Kulonprogo daerah istimewa Yogyakarta terancam gagal panen akibat terdampak kekeringan. Terhentinya suplai air irigasi sejak beberapa waktu terakhir memaksa petani mengairi sawah dengan cara memumpa air tanah menggunakan diesel demi menyelamatkan tanaman padi mereka. Seorang petani Supartono warga Dusun Duku Kalurahan Sindutan Temon Kulonprogo daerah istimewa Yogyakarta ini rela mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli bahan bakar diesel, mesin pompa air demi menyelamatkan tanaman padi miliknya. Bagaimana tidak setiap 3 hingga 7 hari sekali ia harus mengairi lahan pertanian miliknya seluas 1000 meter persegi yang mengalami kekeringan selama musim kemarau beberapa waktu terakhir ini. Padahal sekali mengairi sawah, minimal ia membutuhkan waktu sekitar 6 jam dengan kebutuhan bahan bakar mencapai 3,5 liter. Tak hanya harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli bahan bakar diesel, mengeringnya saluran air irigasi juga membuatnya harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mencabut rumput liar yang tumbuh meraja lela di lahan padi miliknya sebagai dampak minimnya air di lahan tersebut. Tanpa upaya itu, tanaman padi milik Supartono bukan tidak mungkin rusak dan tidak bisa tumbuh maksimal sehingga membuatnya mengalami gagal panen. Ini diesel berapa hari sekali Pak? Ini seminggu sekali. Tidak linten nonton, ini ada kekainan dengan borosnya lah. Sekali diesel biayanya pinten Pak? Sekali diesel itu biayanya tidak bisa. Butuh pinten liter? Tidak liter setengah. Kagemelahan pinten meter Pak? Sekitar 1 meter. Pertumbuhannya saya buat ini Pak? Di kawasan Kelurahan Sindutan ini, sedikitnya terdapat sekitar 5 hektare lahan pertanian padi yang mengalami nasib serupa. Para petani buruh seperti Supartono hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat banyak selain harus rela merugi demi menyelamatkan tanaman mereka yang terlanjur ditanam sebelumnya. Demikian Jadmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Kulon Progo.